Puluhan pelaku usaha ini menjalani sidang tipiring atau tindak pidana ringan di salah satu ruangan gedung blok ofis Kota Malang. Puluhan orang ini sebelumnya telah dilakukan penindakan oleh Satpol PP saat razia selama pelaksanaan PPKM darurat. Sidang yang digelar secara daring ini hanya menghadirkan pelaku usaha yang melanggar, Jaksa, dan Satpol PP. Sedangkan hakim berada di pengadilan negeri Kota Malang. Usai melihat proses sidang, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penindakan, petugas sudah melakukan sosialisasi dan tindakan persuasif. Penindakan ini juga sebagai efek jera bagi pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran. Sementara itu, pelanggaran paling banyak adalah pelaku usaha kuliner yang buka melewati jam malam yang telah ditentukan. Garansinya sudah, dan saya sendiri ikut di lapangan bahwa, ya kadang-kadang kita kucing-kucingan lah. Tadi ada, saya kira yang ini tidak mungkin lah, ya ada kasus, satu kasus ini aja ya. Dia jam 9 kurang sekian, ya itu kan tolerasinya sudah tinggi ya, padahal jam 8 harus tutup. Mestinya kalau jam 8 harus tutup itu kan teorinya kan ya, takeaway-nya apapun, loss order-nya adalah kukul setengah 8. Sudah, tidak boleh melayani, ada tinggal waktu setengah aja. Tinggal plus-plus jam setengah, ya jam 8 sudah harus tutup. Dan ini kita tidak pandang dulu, siapapun yang melakukan pelanggaran yang akan kita memberikan bidangkan. Dari sekian banyak pelaku usaha, memang ada yang tertip. Dan juga dari selama kita melakukan operasi, kita juga melihat apakah mereka menjaga protokol kesehatan, menyediakan sanitizer, cuci tangan, dan yang sebagainya. Tetapi yang lebih banyak adalah pelanggaran jam operasional. Eni, salah satu pelaku usaha yang menjalani sidang mengaku, harus membayar denda sebesar 100 ribu rupiah. Eni bersyukur denda yang dijatuhkan tidak terlalu besar, karena di tengah kondisi seperti saat ini, uang 100 ribu dirasa sangat berarti. Diikuti saja peraturan dari pemerintah, alhamdulillah dendanya tidak memberatkan, karena sekarang cari omset 100-200 saja, sesuanya minta ampun, ya kan? Ya, butuh kerjasama lah, dari petugas juga, dari pelaku usaha juga. Selama pelaksanaan PPKM darurat, tim gabungan dari Satwa PP, TNI, Polri, dan dinas terkait, gincar melakukan razia ke sejumlah wilayah di Kota Malang. Razia ini dilakukan untuk menertibkan masyarakat yang masih abai terhadap aturan selama PPKM darurat. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Tunggu? Tunggu. 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 Terima kasih.